Kamis malam PT. PAL Indonesia pastikan tidak ada pengeledahan KPK di kantor pusat Surabaya, Jawa Timur. PT. PAL kini sedang bersiap untuk kunjungan Menteri Jumat ini. Direksi dan beberapa komisaris sekarang lagi rapat dan saya pastikan bahwa direksi dan komisaris ada di Surabaya dan tidak ada hal-hal yang mengibokan dan kami sedang menyiapkan rapat untuk Komendan BUMN besok. Meski begitu PT. PAL Indonesia akan telusuri informasi terkait operasi tangkap tangan KPK. Sebelumnya, jurubicara KPK Febri Diansyah ungkapkan KPK tangkap sejumlah tersangka di Jakarta dan Surabaya. Operasi tangkap tangan ini terkait praktik suap di bidang perkapalan. Bahwa benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Jakarta dan juga di Surabaya. Operasi tangkap tangan ini terkait dengan bidang perkapalan. Ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara. Sambil menanti kedatangan para tersangka yang tertangkap tangan di Surabaya, kini KPK masih memeriksa para tersangka Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.